Selamat datang di StopCast Selamat malam Selamat malam Akhirnya Iya, udah Seperti biasa Gue Siddhartha Gue Udah dulu Gue Ujan Dan gue Yojik Ya Yojik Kita ada untuk episode ini Karena selain Selain fakta bahwa Ini pertama kalinya kita Nyoba test run Pake Skype sebenernya gak pertama kali sih Tapi semoga jadi Yang pertama kali keluar Ini kita semua sedang di Tempat masing-masing Rekaman pake Skype Nah selain fakta Kita semua di tempat yang terpisah Si Yojik gak tau hilang kemana Menghilangkan diri Sedang asik sendiri Sudah lama gue asik sendiri Asik Gelian jirgoblo Gelian lo juga anjir Oke buat episode 10 ini Weh udah episode 10 Karena Tanggal 14 November kemarin Di Paris Ada Bombing Ada serangan Terorisme Simultaneous attack lah Serangan terorisme lah intinya Rencana Kita Selain Berduka Dengan Rakyat Paris Dan orang-orang Seluruh dunia Kita coba Membuat Lebih Apa Nuansa Paris yang glamour Kembali Muncul lagi Yaitu dengan membahas Soal Paris Games Week Yang diadakan Tanggal Berapa 27 Oktober kemarin 27 Oktober kemarin 27 Ya Oke Siapa yang mau bersuara Mengenai Lu dulu ngga tak Gue Oke yaudah Oke Pas Event Paris Game Week kemarin Yang menurut gue Menarik Jelas Salah satunya Graffiti Rush 2 Graffiti Rush 1 Gue main di Vita Itu Dia bisa pake Semua Fiturnya Vita Yang sangat Gimmicky Itu Jadi Menyenangkan Dari Gairosensornya Terus Touchscreen Touchpad Belakang Itu Semua Kepake Jadi Kalo ngeliat Di Trailernya Itu Kayaknya Lebih Dikembangkan Lagi Kalo dulu Apa ya Combatnya Agak basic Terbang Terus Mempercepat Sampai Terminal Velocity Terus Sudah Rajar Atau Tendang Tendang Doang Kalau ini Ngomongin apa sih Tadi VR Graffiti Rush 2 Anjir Oh Graffiti Rush Oh udah mabok nih Iya intinya Graffiti Rush 2 Ini kayaknya bakal Memperbaiki Sistemnya Graffiti Rush 1 Yang menarik Yang menarik Tapi masih Sangat basic Terus Tekken Tekken masuk konsol Bukan sesuatu yang mengherankan Tapi ternyata Xbox One juga dapet Walaupun Pas presentasinya itu Ya jelas mereka gak Bawa-bawa nama Xbox One Walaupun gak laku Xbox One Menurut gue Masih menang Di Amerik Maksudnya Kompetisinya Masih setara lah Mungkin masih Sengit di Amerik Tapi ya Kalau diselihat Cara global Jelas salah Seperti-seman Cupu sih Xbox Nah abis itu Ada Dreams Yaitu game keluarannya Media Molecule Yang baru Media Molecule Yang bikin Little Big Planet Kayak Little Big Planet Kayaknya banyak hal Yang bisa lo lakuin Situ Game nya Potensial Sandbox gitu Ya ini Ini bener Sandbox Dalam artian sesungguhnya Karena lo bisa Bikin objek Apapun yang lo pengen Terus Lo bikin mereka Jadi aktor Bisa bergerak Bisa jadi Bangunan doang Tapi kalau gue liat Apa ya Sony tuh kayak Kalau Little Big Planet kan Intinya lo main game Platformer Tapi ada Map Editor nya Tapi Map Editor nya Sangat Robust Apa ya Bahasa Indonesia nya Bukan Anjir apaan Multifungsi lah Jadi Banyak Hal yang Gak cuma Map Platformer Yang bisa lo bikin dari situ Tapi ya itu Intinya kan Game Platforming Kalau Dreams Sekarang Sekarang gue baru Oh iya Kayaknya Keren gitu Tapi pas awal keluar Gitu tuh gue Gak jelas Gak jelas nih Experimental banget Sebagai game Jadi gue ngeliat Sony tuh Ngambil resiko Yang jauh lebih besar Dengan Merilis Si game Dreams ini LBP aja Sebenernya Semi-semi Sandbox Gitu kan Bisa bikin Bikin level Dan kawan-kawan Itu makanya gue liat Ini potensinya Jauh lebih besar Dari LBP Tapi Apa ya Apakah Bakal Entry point nya Bakal segampang LBP apa enggak Gue takutnya gitu Terlalu eksperimental Jadinya Orang-orang Kacau sendiri Males Males Apa Nyobanya gitu loh Tau sendiri Orang-orang awam Gitu kan Males nyobanya Terus malah jadinya flop Semoga sih jangan Karena menarik nih potensinya Karena menurut gue sih Ini kurang lebih Kayak Gary's Mod nya Konsol Terus Yang terakhir Ratchet & Clank Gue sebenernya Kalo ditanya sih Yang pertama Juga mainnya gak kelelar Cuman Ya Kelihatan menarik Kapan sih filmnya keluar Apaan Filmnya Ratchet & Clank Hah Semang aduh Tom anjir Pada gak tau Ini kan ribut Malah yang ramai Warcraft doang Terlalu 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 Ngomongin Nggak anjir Ratchet & Clank Ya emang gak Gak seramai Warcraft Menurut gue Warcraft kebanyakan Fanboynya aja Kalo Ratchet & Clank Ya Game Apa Franchise anak-anak Gitu loh Jadi gue gak heran Kalo gak begitu rame Coba ya itu Aku malah tau Angry Birds Mereka Anjir Iya Angry Birds Mereka nge-reboot Franchise nya Terus jadi mode film Oh Release date nya 29 April 2016 Wah Masih lama Masih lama Eh Kelihatan oke Gue sih suka-suka Lagi aja Kalo game Platformer 3D Yang begini Jadi rame lagi Karena Apa ya Enjoyable aja Gitu loh Gunanya luas Tapi Gak 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 Sama pas Apa Kemaren Paris Game Week Square Enix Jualan burger Final Fantasy Burger ayam Namanya burger Jokobo Sama burger Daging burger Behemoth Kocak aja Behemoth Behemoth Udah itu doang Yang dijual Cuma dua itu doang Uniknya Oh iya Uniknya itu Sama tau sendiri lah Kalo Apa Link Merch Gitu aja ya Dapet Merch Dapet Postcard Gitu Ada Standart Ya Standart lah Seru-seruan doang Lucu sih Lucu Yaudah Lanjut Siapa Dan Jo Gue apa Lo Lo Kalo gue Tertarik Sama Detroit Detroit Jadi Detroit Itu Awalnya Itu Take demo Buat PS3 David Namanya Kara Dirilisnya Tahun 2012 Tapi akhirnya Di Paris Games Week Dibikin Apa ya Jadi game Ya jadi game Ya paling Ya kayak Apa Apa Jason Jason Itu apa Predator Eviren Ya Eviren Waduh Eviren Apalagi kayak Eviren Kayak Apa tuh Beyond 2 Soul Lo main kan ya Jo Main main Bagus gak Gitu Lo Kocak Anjir Lucu sih Cuma Gue sih Nganggepnya main Tag demo Jadi kayak Seru aja Bagus Gambar Demo harga 60 Dollar Malish Lucu Lihat si ceweknya Bugil ya Lagi mandi Jadi ini Apa ya Ceritanya kayaknya Dia seorang AI gitu Cuma dia Gak nganggep dirinya Itu AI Dikejar Dikejar Mel Gibson ya Iya betul Sekali Iya Oke Maksawat Oke terus Game Apalagi Itu aja sih Yang tertarik Sama Model Ceweknya Lumayan cakep Pendek Rambut Cewek Cewek Bagusnya Rambut panjang Bisa dikunci Kuda Lah pendek Juga bisa Anjir Ijelek Bagus Tengkuk aja Dikeliatan Vetus Tengkuk Yaudah Terus Lujan Lanjut Gak ngomongnya Vetus 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 Apalagi Kaki Gak Lalu kali Jangan curhat Terus Ada Gran Turismo Sport Oh iya Gran Turismo Sport Tanda kutip Prolog lah Ya cuma Si CEO nya SCE Europe Bahkan Bilang katanya Jangan disamakan dengan Prolog Karena kontennya lebih banyak Gitu Tapi gak bisa dibilang Sebagai sequel juga Gitu Terus Ya itu aja sih Sama betanya Antar tahun 2016 2016 Belum ada tanggal pasti Yang pasti tahun depan lah Ntar kayak Drive Club Di delay Oh Spring Belum ada tanggal Di delay Spring itu Awal-awal tahun ya Spring itu Ini ranjang Maret Mulai Maret Biasanya Ya Maret Oke Maret ya Standar sih Game Plural Town Sama ini ya Satu-satunya Eh bukan satu-satunya Pertama kali Gran Turismo Kerjasama sama Federation Internationale De Automobili Nah apa itu Jelaskan Atau VIA Jadi VIA itu Apa ya VIA itu Dia Asosiasi Di Perancis Di Perancis Ya di Paris Tuh di Paris Nah dia tuh Yang ngatur Formula One Sama World Larry Rally Championship World Larry Championship Lesser suit Larry Orang-orang yang namanya Larry Disuruh berlomba Tapi dia Asosiasinya Regionnya Seluruh dunia sih Jadi Headquarternya Emang di Paris Cuma Dia Mencakup Seluruh dunia lah Tapi menurut lu Menurut lu Bisa Bersaing lagi gak Sama Forza nih Kayaknya orang-orang Udah hype banget Sama Forza Gue malah gak hype sama Forza Gue mungkin udah terlancur Terlancur Sukaus Gran Turismo Jadi gue gak Gak liat yang lain Tapi Kalo misalnya Ada game Dirt yang baru nih Rally yang baru Itu mungkin gue suka Kata temen gue Yang terakhirnya Itu bagus ya Gak gitu bagus Bagusan Dirt 2 Gak ngerti Dirt yang developernya siapa Gue lupa deh Ini Code Master bukan Oh iya Sama Ini nih No Man's Sky Nah ini Lu ngomong Dua tag demo Ya ampun Kenapa yang lu Tunggu-tunggu tag demo Ini jalan-jalan Grand Turismo Sports juga Tag demo buat Grand Turismo Bisa jadi Bisa jadi Jadi kayak Nyoba dulu Misalnya langsung keluar Grand Turismo PS4 Sequel Ah kok jelek Akhirnya dibikinnya prolog Dulu Ini kan dibilang Ini bukan prolog Ini tag demo Maksudnya Mungkin mereka juga Ncoba-ncoba bisnis model Ntar mungkin ada Macro transaction Kamu mau beli ban Gitu Mau beli Pelk Balapan Ntar kan ini Fisiknya keren Bisa hancur Oh iya Sama ini loh Grand Turismo kan Dia kerjasama Sama mafia kan Ya itu kan Dia ngelayanin Balapan seluruh dunia Gitu Nah ntar Grand Turismo juga Ada balapan Bareng user-user PSN dari seluruh dunia Juga kan Nah bisa jadi Ntar microtor transaction Yaudah lo Lo daftar Mau lomba Bayar segini Oh nice Soalnya dikasih Hadiahnya tuh Emang hadiah beneran Mobil Enggak lah Duit lah Oh Kira ini kasih mobil Kan balapan Oh kamu hebat Jago pake mobil itu Ini mobilnya Beneran Buset Gila Ya sama itu sih Sama No Man's Sky Yang setelah Berbulan-bulan Diluncurkan Trailer baru Dan tanggal rilis Bulan rilis Malah sebenernya Delay ya Ya Bulan Juni 2016 Juni 16 Dan gue udah Gak tertarik Sama sekali Gue begitu Trailer keduanya keluar Gue udah gak tertarik Karena ya itu Bibilang Teh demo banget Ini anjir Apa Isinya Gak Apsih Masih belum kegambar ya Yang mau diingin Si developernya Objektifnya Sangat-sangat Iya Lebih kayak Yaudah kita keliling-keliling doang Fague Gitu ya Udah gitu apa ya Pas kan lu bisa Turun ke planet Terus lu bisa mengacau gitu kan Terus katanya Lu bakal dikejar Polisi robot Cot-cot gitu Tapi ya gitu Gak keren Jadi pas trailer Waktu itu yang gue liat Kan mengacau Dia ngancur-ngancurin Benda Tiba-tiba si robot Langsung munculnya gitu Dari kejauhan Ngeriwet Gak keliatan Spawn Paling-tiba Pas dia nengok Tiba-tiba udah ada Kepalanya Bukan kepala sih Badan lah Dia bentuknya kayak walker Jadi udah keliatan Terus mendekat Gitu Jadi kesannya Gak seru banget Dan Kaya polisinya GTA 5 Anjir Tiba Lagi Ngapain-ngapain Di tengah Gurun Dan tiba Datang polisi Dan ini kan Dia developer-nya gitu Kan kayak baru muncul Gitu gak sih Halo Games Kayak Eh Kita bikin game Yuk Yuk Akhirnya Kedengeran sama Sony Di blown up Marketingnya Di E3 Jadi Stres sendiri Gitu kan Eh mungkin juga tuh Bisa jadi Bisa jadi Kayak What the fuck Kita harus kapain Kita harus bagus Itu yang Kayak waktu itu sempet Apa Dartha bilang ya Yang waktu pas di Stopcast berapa kan tuh Yang sampe Si developer-nya Kayak Ya bingung sendiri Jadinya kok Tiba-tiba Boom banget gini Kayak mau nangis Gitu lah Kayak mau nangis Lu bilang Ngomong begitu sih Keliatannya Karena Ya gitu nih Kayak game indie Procedural generated Tapi Lebih Masif Dalam skala Tapi Ya gitu Apa Jagoannya cuma Procedural generated Lucu Lucu Ya ada Online-nya sih Ada ini Itu Katanya Oh ini dunianya Sangat luas Lu main online Bisa aja Gak ketemu Satu sama lain Gitu lah Ini dia Kekuatannya cuma Di Procedural generated Sama Masif Itu udah Kayak Tech demo banget Kita punya Teknologi ini Lu bisa nyobain Cuma Jadi Jadi hype Gitu Entah kenapa Itu game Apa No Man's Sky ini Jadi sebetulnya Tujuannya dia itu Apa sih Waktu awal-awal Dibilang Explore dunia Explore dunia Terus Cuman Apa Kayak Ke pusat Pusat dunianya itu Doang Ya katanya Ada sesuatu Di Center Of the universe Tapi ya Itu buat Para pemain Untuk cari tahu Cuman jadinya Apa sih Gak jelas aja Kata developer Ntar Mereka bakal Ngumumin Announcement Menjelang Release nya Ntar Lihat aja Apa yang Mau dia kasih Ke kita Dikasihnya Demo Dikasihnya Bullshit Dika tengah gitu ya Terbangun Ada planet apa Itu gede banget Warna coklat Gitu kan Bullshit Nempel Terus Terus Menjauh Drem Bullshit 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 1508 Apa Berapa Gitu 1508 Bullshit Bullshit Polis Gitu Ntar ada Oke Udah Selesai Ngejelek-jelekin Karya orang Udah Selanjutnya Gue dong Silahkan Kalau gue sih Nggak bisa terlalu Ngebahas Kayak Lupa deh Nggak terlalu Dalam Paling gue Kalau ngeliat Dari Berapa nih 21 ya Apa 21 game Yang di Paris Gameway Kemarin Paling Yang gue tertarik Ini ada Matterfall Baru Baru Diumumin Juga Sih Kan Kemaren Dari Developernya Kalau Nggak Salah Ini Namanya House Marky Nah Itu Si House Marky Bikinin Pas Lo baru beli Best Part Game Tembak-tembakannya Yang pesawat Kiri Kanan Itu Oh Resogun Ya Resogun Resogun Lumayan Sih Cuma Ya Ini Matterfall Baru CGI trailer Doang Jadi Gue Nggak Berharap Banyak Teruskan Teruskan Paling Yang Menurut Gue Agak Menarik Nya Dari Trailernya Ini Satu Kayak Kayaknya Bakal Gaya Bertarung Walaupun Nggak Se Nggak Secepet Funquish Tapi Kayaknya Modelnya Bakal Kayak Gitu Kayak Dia Sliding Tapi Bisa Sambil Lembah Nah Gue Takutnya Karena Itu Baru Trailer CGI Keren Keren Doang Tapi Gak Tepas Gitu Kayak Ada Yang Lihat Trailer Monster Hunter Yang Beberapa Saling Saling Berantun Satu Sama Lain Terus Ya Udah Paling Sama Gue Ngeliat Sekilas Ini Armor Nggak Tau Sih Mungkin Gara Gara Gue Main Kemarin Abis Main Mass Effect Trilogy Ini Armor Modelnya Sekilas Yang Armor Shepard Yang Mana Nih Gue Lupa Pokoknya Modelnya Sama Gitu Loh Iya Mungkin Sama Ya Tapi Apa Ya Desain Ini Gue Protes Mass Effect Sama Assassin's Creed 1 Bakal Gue selalu Ngomongin Terus Keliatan Apa Desain Art Art Desainnya Assassin's Creed 1 Sama Mass Effect 1 Masih bagus ya Saya 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 Gue Gak Bilang Bagus Atau Jelek Tapi Keliatan Beda Gitu Apa Tujuannya Mau Kayak Gimana Kalau Mass Effect 1 Itu Jelas Keliatan Kayak Sci-Fi Sci-Fi Yang Apa Sih Tahun Mungkin 80-an Gitu Jadi Semuanya Sleek Shiny Tapi Kesannya Mungkin Kalau Buat Gamer Sekarang Kayaknya Itu Terlalu Polos Model Makanya Pas Di Kedua Kan Lebih Kayak Gue Gak Sukanya Shift Nya Kesitu Karena Menurut Gue Menarik Gitu Ini Game Modern Tapi Dia Menambil Inspirasi Dari Sci-Fi Sci-Fi Yang Rada Jadul Gitu Tastenya Terus Tiba Jadi Musiknya Banyak Synth Elektronik Terus Begitu Mass Effect 2 Mass Effect 3 Jadi Gritty Terus Berat Kotak Kotak Tadinya Banyak Lingkaran Gitu Jadi Kotak Otak Otak Yang Gak Bersudut Gitu Ya Ini Jadi Penuh Sudut Gitu Terus Gritty Terus Lagunya Orkestra Ehh 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 Lo kenapa sih Lo Mendesah Desah Gitu Lo Gelih Maksudnya Gue kesel Gue tuh Menghela Nafas Yang Ehh Gitu Maksudnya Masalah ini Lewat suara Doang Ehh 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 Iya Orang Orang Juga Tau Ojana Mengeres Iya Sialan Kaya Abut Cenggung Kepanasan Anjir Bang Kagak Lanjir Udah Udah Paling Kalo gue Soal Matterfall Itu Doang Sama Rigs 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 Ini Apa Developnya Sekarang Lagi Sama Playstation VR Ya Kalau gak Salah Ini Playstation VR Oleh Girenele Games Cambridge Hah Girenele Seriusan Serius Ini Disini Kurendi Di Game Game Sport Gini Tapi Kalo Gue Ngeliatnya Lebih Kayak Kayaknya Menarik Tapi Kalo Ini Pasti Gak Terlalu Gak Terlalu Menarik Buat orang Gak 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 Ketau Kayaknya Boring Aja Ini Gere Kayaknya Kalo Gua Ngeliatanya Terlalu Di Desain Buat Esports Gitu Jadi Menurut Gua Gak 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 Tahan Lama Walaupun Ada Sistem VR Ini Kan Ya Paling Jadinya Ya Itu Lagi Tech Demo Oh VR 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 Gak Tahan Lama Lagi Gak Gak Gua sih Berharap Jepang Menyokong VR Sama Kayak Mereka Menyokong Kita Mending Live support Live support Di Jepang Udah Berharap Kita Udah Udah Cukup Ya Buat Kita Terus Terus Fokus Ke Game Idol Master Ya Kayak Waktu Itu Ya Idol Master Boleh Summer Lesson Boleh Summer Lesson Si The Best Tuh Aduh Gak Masih The Best Master Ya Mana Trailernya Bang Koo Yaudah Itu Aja Sih Paling Dari Kua Gak Bisa Banyak Banyak Juga Gue Yowes Game Game Yang Lagi Dimain Gue Minjem Best 4 Dan J Paling Bentar Lagi Pindah Kepemilikan Oke Soal Game Dimain Eee Dua Kera-kera Ini Apa Gak Bisa Dibilang Banyak Main Tapi Kalo Udah Main Lama Gitu Pertama Gue Main Battlefield 4 Apa Ya Lumayan Lumayan Seru Gatau Kenapa Ceritanya Si Bullshit Standar Cuman Game Ngerasa Oke Gatau Karena Gue Lama Gak Main Game Tepak Tepak Gimana Terus Main Bayonetta Chapter berapa ya Terakhir 8 Apa Gatau Ya Karena Gue Lebih Demen Estetikanya Metal Jira Sama Transformer Aja Tapi Bayonetta Lebih Floaty Melayang Pukul musuh Kurang Kerasa Impact Tembus Tembus Gitu 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 Gat Tembus Gitu 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 Metal Jira Sink Transformer Atau DFC Mungkin Karena Ini Ya Gue Baru Sadar Bener Baru Gitu Gue Ngebaca Ini Draft Lagi Terus Gue Sadar Mungkin Karena Sistem Abionetta Kan Dia Witch Time Itu Yang Utama Jadi Supaya Witch Time Kepake Si Musuh Kan Kalo Lo Hajar Gak Selalu Stagger Gitu Jadi Itu Supaya Musuh Terbisa Nyerang Dan Lo Mengaktifkan Witch Time Jadi Si Musuh Dibikin Sama Serangan Kita Gak Begitu Berasa Efek Gitu Si Jadi Terlalu Mengandalkan Witch Time Menurut Gue Kayaknya Padahal Padahal Ya Ya Itu Si Masalahnya Menurut gue Disitu Wala Kan Game Game Sejenis Itu Tapi Kalo Lo Dodge Ya Gak Ada Indikator Nya Juga Gitu Lo Kapan Mesti Menghindar Kecuali Ngeliat Animasi Serangan Musuh Aja Iya Gitu Si Jadi Seru Tapi Kurang Seru Terakhir Killzone Shadowfall Ini Kerasa Ada Potensi Bagus Gitu Karena Level Luas Terus Ada Drone Drone Itu Punya Beberapa Skill Gitu Lah Sama Musuh Bisa Ada Sistem Alarm Jadi Kalo Misa Lalu Gak Matin Alarm Ntar Maka Muncul Terus Tapi Dibikin Buat Satu Map Karena Gua Kerasa Serunya Di Satu Map Di Pasal Awal Udah Sisanya Didesign Kayak Game FBS Biasa Karena Drone Bisa Bikin Tali Zip Line Tali Jadi Lu Dari Atas Ke Bawah Tali Luncur Ya Luncur Tali Luncur Anjir Mencur Gitu Kan Ya Tapi Seringkali Gua ngeliat Kayak Oh Gua bisa tuh Kesana Tapi Invalid target Invalid target Padahal Ujung-ujungnya Kita Mesti kesana Juga Gitu Udah Dikasih Fitur Kayak Gini Kenapa Pemain Gak Bisa Bikin Shortcut Seenak Cidat Habis Itu Backup Sistemnya Juga Apasih Kayak Naronya Ngasal Oh Di map Ini Ada Ntar Nggak Ada Gitu Dih Apa Ya Kayak Itu Kayaknya Kalau ada Demonya Ada Demonya Ngasih Demonya Killzone Itu Kalau ada Demonya Gua rasa Mereka Cuma Nunjukin Stage Yang awal Itu Dejo Yang Di Air Terjone Itu Oh Killzone Ada Maksud Maksud Nggak ada Nggak ada Nggak ada Aneh Ya Karena Menurut gue Stage Menurut dirancang Buat Memaksimalkan Fitur Tapi Stage Lain Nggak Gitu Jadi Ngesel Ya Mungkin Developer Kayak Ya udah Kita ada Fitur Ini Fitur Ini Udah Kita Bikin Map Yang Nge Pake Fitur Itu Semua Tapi Cuma Aku Bikin Satu Map Doang Sisanya Mager Anjir Mager Udah Kayak Berapa Stabular Ngerjain Map Itu Akhirnya Ini Udah Deadline Bentar Agi Gitu Menurut gue Mereka Pake Map Awal Itu Buat Nge Pitch System Menurut Udah Misalnya Mereka Bikin Game FBS Biasa Masuk Apa Namanya Lain Sistem Lain Aja Kayak Killzone 3 Kan Bisa Pake Dualshock 3 Kalau Ini Ya Lu Otomatis Gak Enak Baat Oke Gue Udah Protesnya Ayo Lanjut Joe Apaan PS4 Gue dipinjem Lanjir Oh Dipinjem Lo Gak main Apa-apa Sampai Sali Main Game Rhythm Doang Ada Project Diva Ada Vita Ajis Project Diva Gue Belum Balik Apa-apa Project Diva Gue Belum Balik Yo Gak Vita Gak 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 Dance All Night Diva F Kecil Diva F Gede F Second Terus Colorful Iya Colorful Apaan Iya Itu IA 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 VT Colorful Oh iya Comment Comment IA Lagunya Yang Bagus Apaan Oh iya Gue Mau Comment Dikit Yang IA VT Colorful Itu Dia Delay Nya Hampir Setahun Padahal Buat Game Rhythm Doang Tapi Emang Kerasa Perbedaannya Soalnya Pas Lagu-lagu Pertama Itu Timing Rhythmnya Sama lagunya Itu Jelek Parah Gak Cocok Sama Sekali Kok Bisa Makanya Tapi Pas Udah Tengah-tengah Keakhir Itu Mulai Bagus Mulai Kayak Gue Main Game Rhythm Standard Biasa Seleksi Lagunya Apa Pas Seleksi Apa Ya Mungkin Timing-timing Itu Ya Bukan timing Akurat Itu Bukan Apa Si Kayak Pas Note Ini Lo Pencet Tombol Ini Nah Itu Apa Gak Pas Kayak Jelek Semua Lagu Gimana Setengah Setengah Dari koleksi Lagu Setengahnya Gitu Ada kan Beritanya Mereka Nambahin lagu Atau Gimana Nambahin lagu Karena delay Itu Kali Apa Apa Gue Salah Baca Atau Kayaknya Ada Beritanya Terakhir Sebelum Sama PS Vita Gue Kan Region Satu Lucu Nih Terus Gue Kan Apa Kepepet Beli Yang Diamond Box Ada DLC Pepepet Tanyi Gelaf Aja Lu Anjir Ada DLC Lagu Tambahan Gitu Kayak Gue baru Oh iya Gue kan Region 1 Gimana Mau ngisinya Gitu Kan Terus Yaudah Belum Gue pake Kenapa Gak bikin Eh Lu Lah Ngapain Gue Gak ada Memory Card Lagi Oh iya Gue lupa Kalau Vita Kesimpan Di Memory Card Dan Kumpul Baga Gila Stop Maksa Orang Beli Memory Card Bate Makanya Atau Pass Vita Baru Yaudah Beli Pass Vita Baru Aja Udah Beli Pass TV Aja Nah Mungkin Gue Beli Itu Aja Sih Paling Udah Yang Terakhir Yaudah Mas Tanya Apaan Gue Kalau Gue Paling Mainnya Game Kingdom Namanya Itu Itu Dapat Nordic Game Development Support 2014 Menang Mereka Itu Game nya Simple Cuman Side Scrolling Gitu Doang Kita Cuman Disuruh Apa Kita Disuruh Ngebangun Kerajaan Iya Bukan Kingdom Gak Tapi Maksudnya Bukan Lebih Kerajaan Lebih Kayak Apa ya Frontier City Yang Cuman Dindingnya Beberapa Lapis Keluar Nanti Tiap Malem Paling Diserang Sama Goblin Udah Sih Gitu Doang Sebetul Lama Lama Bosen Juga Sih Oh Ini Gue liat Trailernya Di Steam Iya Nah Itu Mungkin Di setiap Beberapa Malem Jadi Ada Red Moon Kalau Pas Red Moon Itu Goblin Langsung Kayak Bawa pasukan Banyak Gitu Langsung Haus Darah Langsung Rusul Pokoknya Biasanya Kalau Kota Gue Hancur Pokoknya Sisa Sisa Dinding Terakhir Gitu Ya Udah Gitu Sih Paling Kingdom Sama Ini Paling Apa Kemarin Mas Efek Mas Efek Tapi Ya Udah Kelar Sih Kesan Kesan Bener Kata Lo Si Tadel Ya Udah Gitu Doang Gak Gitu Doang Gak Miningless Juga Buat Fan Service Tanda Kutip Kutip Doang Itu Cuman Ngeliat Apa Ya Kayak Ngobrol Amar Rakan 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 Doang Jadi Dikumpulin Doang Udah Gitu Doang Itu Terakhir Jadi Dibikin Seperti Orang Af Yang Fan Mas Efek Terakhir Oh My Friend Gitu Ya Paling Kocaknya Itu Doang Sih Kan Udah Tuh Pesta Pesta Bangun Bangun Kita Sama Cewek Yang Kita Ya Gitu Sedang Menikmati Itu Terus Ada Ternyata Ada Pesan Dari Si Mordin Solus Isinya Ya Itu Dia Nyanyi Kira Ada Pesan Dari Si Kaileng Anjir Kaileng Bodoh Gak Gitu Doang Si Ya Udah 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 Sebenernya Gua Ngebahas Ini Soal Apa Item Store Steam Jadi Steam Bikin Sistem Build-in Microtransaction Buat Para Developer Game Cuma Ya Apa Kayaknya Buat Bahan Tulisannya Cek Di Website Stoppenggame.com Yes Udah Aktif lagi Udah Sekian Dari Kita Ya Sekian Seperti Biasa Saya Siddhartha Mane Tutup Anjir Gue Danjo Kurajan Selamat Menikmati Selamat Beristirahat Oke Udah Siddhartha 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 sub indo by broth3rmax